7 Penyebab Mandi Wajib Tidak Esah 1. Tidak Membaca Niat Niat ini bersamaan dengan saat air pertama kali diseramkan ke tubuh. Anggota badan yang pertama kali dianjurkan dimulai dari sebelah kanan secara perlahan, setelah itu lanjut ke sebelah kiri. Niat mandi wajib inilah yang membedakan dengan mandi biasa. Karena itu, jika tanpa niat, maka tidak esah mandi wajibnya. 2. Tidak Mengguyur Air ke Seluruh Anggota Tubuh Saat mandi wajib, harus dipastikan semua anggota tubuh, mulai dari rambut, kulit kepala, hingga lipatan-lipatan tubuh harus terkena air. Sebab, jika ditemukan sedikit saja bagian tubuh yang belum terkena air, maka mandi wajib yang dilakukan belum dianggap sah, dan orang tersebut dianggap masih dalam berhadap besar. 3. Tidak Memakai Air Bersih dan Suci Penyebab Mandi Wajib Tidak Esah Selanjutnya, yaitu, tidak memakai air bersih dan suci untuk mandi. Syarat utama mandi wajib haruslah menggunakan air bersih dan suci. 4. Air Sudah Berubah Zat atau Mutagoyir Gus Baham mengatakan, syarat sahnya mandi junub untuk menghilangkan hades besar jangan ada di tubuh sesuatu yang bisa mengubah atau sifat air mutagoyir dengan memakai sampo sebelum mandi junub selesai. 5. Rambut Masih Kering Bagi perempuan yang rambutnya panjang, diharuskan untuk mengurai-nya agar terguyur air keseluruhannya. Bagi laki-laki yang memiliki jenggot tebal, juga harus membasahi setiap helai rambut jenggot tanpa terkecuali. 6. Masih Ada Benda Di Tubuh Yang Tidak Terlembus Air Penyebab mandi wajib tidak sah lainnya, yakni masih ada anggota tubuh yang tertutupi benda atau zat yang tidak tertembus air, seperti cet, kutek, cet rambut, atau bahan make-up anti-air. 7. Tidak Memenuhi Rukum Mandi Wajib Penyebab mandi wajib tidak sah lainnya, yakni tidak memenuhi tiga rukun, seperti membaca niat, membersihkan najis yang menempel, dan mengguyur air keseluruh rambut dan anggota tubuh. 8. Masih Ada Benda Di Tubuh